Dari adik, Sagu dan Tape Umi Kalsum mengunggapkan kemarahannya karena seng anak diganggu sama netizen Kali ini Umi Kalsum yang membalas omongan netizen dan juga bukan bareng pertama Bahkan pernah saat itu disebutkan Ayu Ting Ting menyiplak gaya Nagita Slavina Tentu saja Umi Kalsum merasa Saat Umi Kalsum merasa kalau Ayu Ting Ting apapun salah di mata netizen Padahal Umi Kalsum merasa anaknya baik-baik saja dan soleh Begitu juga saat salah satu netizen meminta Ayu Ting Ting minta maaf ke Nagita Menurut netizen, Ayu Ting Ting pernah mencoba menggoda rapi Ahmad dari Nagita Sontak saja Ayu Kesel dengan komen tersebut tentu saja Ibu Ayu Ting Ting indah tidak diam Ibu Ayu Ting Ting membalas komen tersebut Dan meminta untuk seng anak Ayu Ting Ting tidak diganggu oleh netizen-netizen tak penting Pastinya ini udah bagus banget Bisa dilihat sendiri Muka Ibu Chloe Ya kan Apalagi kita kan Buat kencengin juga engkau kita Nyalangin plek-pleknya Keriput-keriputnya Apalagi yang udah Buka masih remaja ya pastinya udah langsung Sering bekerja sama dengan Ayu Ting Ting Rapi Ahmad pun sering terlihat dengan Ayu Ting Ting dulu Bahkan sempat ada pemberitaan kalau Ayu Ting Ting adalah orang ketiga dari rumah tangga Rafi Ahmad dengan Nagita Namun merasa itu tidak benar keluarga Ayu Ting Ting selalu menjadi garda terdepan untuk membela sang anak Pemberitaan ini memang dulu pernah santer terdengar namun lama-lama pemberitaan itu makin bias namun tetap saja penggemar dari Nagita menganggap kalau Ayu Ting Ting perusak rumah tangga Nagita dengan Rafi meskipun kebenarannya tidak pernah terbukti Bukan hanya omikalsum ibu dari Ayu Ting Ting yang kesal marah-marah di sosial media pribadinya membela sang anak Namun ayah dari Ayu Ting Ting ayah rojak pun marah-marah di sosial media pribadinya meminta sang anak tidak diganggu dan tidak disangkut pahamkan lagi dengan keluarga Rapi dan Nagita Kini Rapi Ahmad pun nampak tidak pernah bekerja selama lagi dengan Ayu Ting Ting gosip itu pun hilang dengan sendirinya Nagita dan Rapi pun tidak pernah mengklarifikasi apapun namun tetap di mata netizen ada dua versi yaitu kubu Nagita dengan kubu Ayu Ting Ting Kesal dengan omongan-omongan orang tentang sang anak kali ini umikalsum mendoakan sang anak Ayu Ting Ting agar mendapatkan jodohnya Dan juga berharap netizen tidak mengomentari yang aneh-aneh di sosial medianya karena itu zolim Hey boys and girls, if you like our video, subscribe here. Click here for our new videos and click here for something just for you